Selamat malam ketemu lagi dengan Lek Mono Kali ini Lek Mono akan merakit Lanjutan dari video yang kemarin ya Ini tentang perakitan blokop Sebenarnya dulu sudah ada Tapi Lek Mono akan menjelaskan yang lebih detail lagi bagaimana Seperti ini Langkah pertama itu sebenarnya Jalur oli Motor itu yang penting itu pelumasan Pada komponen itu lebih penting Seperti itu ya Kita gunakan seperti ini Seling kalau tempat saya namanya Nah bekas Kabel kopling itu Lek Kita ambil sebiji saja Kita masukkan ke lubang ini Lek Ini buat motor kripton itu sering terjadi macet Seperti itu ya Lek Nah seperti ini Kemudian ini Asnya ini harus di amplas atau intinya bersih Supaya olimu yang masuk ke pelumasan kop itu bisa sempurna Kita lanjutkan pemasangan ring piston Yang pertama di video Lek Mono sebenarnya sudah ada Karena ini lewatnya proses pemasangan ini Jadi saya lanjutkan saja Piston yang pertama kita pasang adalah Ini menyebutnya Lek Mono Ring Cardus Nah itu terletak di bawah pas tengah Seperti ini Sambungannya Kemudian Ada yang ring tipis ya Di antara ring cardus ini Atas dan bawah Seperti ini modelnya Nah itu disilangan sini Seperti ini Kemudian yang atasnya Seperti ini Oke Nah posisinya seperti ini Sambungan yang paling bawah Ring Cardusnya di tengah Sambungannya kemudian ini yang atasnya Oke Kemudian ring yang warna hitam Seperti ini Ini terletak disini Di bagian atas ini Ini in Kayak motor pada motor dua tak Jadi sambungannya kita taruh disini bagian kompresinya Yang ring bawah ini Lek Ini sebenarnya fungsinya untuk penahan oli Supaya tidak naik ke lubang kompresi Dan yang dua ini adalah Ring kompresi Jadi yang tulisannya ini di atas Seperti itu ya Lek ya Itu Staulek mono Oke Kemudian Kita pasang Ke panel Ke setangnya sini Nah Kemudian untuk Kalau ingin membuat Cowakan clap seperti ini Usahakan ditandain yang bagian ini yang mana Soalnya Bila piston mini kebalik Ya kebalik gini Ke bawah sini Itu akan berakibat fatal Oke Sekarang kita pasang Kancingan yang sebelah kiri Selanjutnya Kita pasang Pakingnya Nah Pakingnya seperti ini Oke Kita masukkan saja Nah Seperti ini ya Lek posisinya Kemudian Kita pasang blok Oli seperti ini Fungsinya untuk melumasi Dari ring ini Supaya masuk ke Rumah pistonnya sini Boringannya sini Biar lebih licin Dan lebih gampang Apa nanti tidak ada masalah Lek aman Oke Lek Seperti itu ya Lek ya Nah Itu biar lebih gampang Oke Kita masukkan saja Kalau keadaan baru Baru di kotor seperti ini Biasanya memang Agak susah masuknya Karena Ring pun keadaan bagus Membuka mekar Segini bagus Kemudian kita lanjutkan Kita tancap Caranya pegang Askruknya Supaya tidak gerak Pistonnya tetap Posisi di atas Nah seperti ini Kita dorong masuk Bloknya Seperti ini Nah Oke Seperti ini Langkah selanjutnya Adalah Pemasangan Kampretnya Oke Kita geseri dulu Kita geseri Pemasangannya Kampret Seperti ini Perlihatkan dulu Modelnya Nah Seperti ini Lek Oke Kita masukkan Ke giginya Sini Kemudian kita tekan Bagian tuas Yang sini ya Supaya Kancingannya Bisa naik Nah Seperti ini Modelnya Oke Selesai Kita tarik Kemudian Keselanjutnya Kita pasang Karet Tensioner Ini nyebutnya Lek mono Karet Tensioner Yang bagian Bawah Sini Perhatikan Perhatikan Bagian Ujungnya Sini Itu biasanya Jangan sampai Itu kelewat Seperti itu Selanjutnya Nah Kita Pemasangan Kop Lek mono Menggunakan Paking bekas Yang sudah tipis Yang sudah Sering Diamplas Karena Untuk Pemadatan Kompresi Sedikit Ini Biar Bung Dipapras Karena Lek mono Tidak Mau Terlalu Ekstrim Seperti itu Ya Kita lanjut Sejajah Proses Pengeliman Untuk Daerah Kop Itu Lemnya Jangan Terlalu Tebal Dan Lemnya Lem apa Aja Merknya Yang penting Lem Paking Jangan Lem Besi Ya Nanti Malah Rusak Mesin Oke Oke Sekarang Proses Pengeliman Seperti ini Seperti ini Tipis Kenapa Kalau tebal Itu Bila Dikencengin Ini Kan Ketekan Dan Ukuran Bautnya Sudah Kenceng Tapi Ininya Belum Rabat Karena Terganjil Oleh Lem Yang Terlalu Tebal Seperti itu Ya Kenapa Alasannya Kita Mengelim Itu Secukupnya Jangan Terlalu Tebal Oke Kita Lem Saja Seperti ini Seperti ini Nah Ini Kita Pasang Saja Kemudian Kop Kemudian Kopi Ya Kemudian Kopi Ini Perhatikan Karet Tensioner Dan Keteng Supaya Pada Posisinya Oke Sekarang Keteng Kita Tarik Oke Terjadi Macet Kita Pukul Saja Menggunakan Gagang Kayu Oke Kemudian Untuk Versi Lemono Kita Bagian Yang Samping Ini Nah Seperti ini Kita Kencengkan Dulu Seperti ini Tapi Jangan Terlalu Kenceng Soalnya Biar Nanti Masuknya Imbang Ini Kan Di Tempat Sini Ada Bos Fungsinya Untuk Merapatkan Itu Jadi Ring Yang Ini Dicari Yang Rata Dicari Yang Rata Nah Ini Yang Rata Ini Yang Tebal Dan Rata Ini Yang Rata Kita Taruh Sini Karena Ini Tempat Oli Kemudian Yang Ini Bebas Ini Bebas Dan Ini Juga Bebas Kemudian Kita Lanjutkan Ke Murnya 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 12 Pakai Topi Seperti 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 Ini Oke Kemudian Sebelum Kita Kencengin Bawa Yang 8 Disini Tadi Kita Kencengin Yang 12 12 Ini Menggunakan Kunci T Ataupun Kunci Ring Terserah Yang Penting Ukurannya Itu Dikira Kira Oke Jangan Terlalu Kenceng Karena Nanti Bisa Dor Baut Mu B Tak Mundur Sedikit Kita Kencengin Saja Dan Dan Proses Pengencangannya Seperti Biasa Dengan Silang Dari Sini Kesini Fungsinya Supaya Kalau Masuk Bareng Oke Satu Lagi Jalan Jalan Sedikit Oli Jalur Oli Dari As Ini Dari Yang As Tadi As 12 Ini Ini Berhenti Disini Berhenti Di Lubang Noken As Jadi Muncurnya Disini Sini Ya Kesini Didorong Naik Kesini Kemudian Di Lubang Yang Tengah Noken As Kemudian Dari Lubang Noken As Tengah Itu Kan Muter Sekali Bunyikan Noken As Muter Itu Ada Lubang Disitu Fungsinya Membasahi Yang Pelatuk Pelatuk Ini Dan Per-per Yang Disini Oke Gambarnya Seperti Itu Kemudian Dia Akan Keluar Dari Sini Keluar Dari Sini Dan Kembali Lagi Ke Keringkes Bawah Seperti Itu Gambaran Dari Lek Mono Nanti Kelupaan Ini Nggak Dikencengin Sekalian Oke Kencengin Ukuran Bautnya Seperti Di Tutorial Lek Mono Oke Lek Mono Versi Versi Lek Mono Pemasangan Blokop Yang Riten Dan Penjelasannya Oke Seperti Itu Terima kasih Salam Gubratoli Dari Lek Mono Terima Kasih Dari